Salam Sobat Budaya Kembali kita kepada acara mengulih kenangan di bumi Mojepahit, kota Mojekerto Edisi ketiga Sobat Budaya, saat ini saya sedang berada di ujung timur Jalan Pemuda Jalan Pemuda ini adalah satu jalan di tengah kota Mojekerto Yang juga cukup bergengsi pada zaman dahulu hingga zaman sekarang Di Jalan Pemuda inilah banyak berdiri gedung-gedung pada zaman Belanda Di Jalan Pemuda ini dululah kegiatan para pemuda berlangsung Ketika terjadi perang di Surabaya pada bulan November 1945 Sehingga tempat ini dinamakan dengan Jalan Pemuda Yang seperti saya katakan tadi, begitu banyak di jalan ini bangunan-bangunan kuno Bangunan-bangunan yang berasal dari zaman Belanda Ada yang usianya sudah ratusan tahun, ada yang di bawah seratus tahun Tetapi dalam hitungan 80 tahun ke atas Salah satu bangunan tua di kota Mojekerto ini Jalan Pemuda ini adalah gereja Batis Indonesia pertama Dari menaranya yang tinggi sana kita lihat Bangunan ini adalah milik sejak awal milik penganut agama Kristen Penganut agama Kristen menamakan gereja ini adalah gereja Batis Dan sekarang dinamakan dengan gereja Batis Indonesia pertama Mojekerto Saya tidak tahu maksudnya pertama Mojekerto itu pertama di Mojekerto Atau sekedar nama saja Akan tetapi lepas daripada kata pertama tersebut Gereja ini adalah gereja satu-satunya yang kita tahu gereja Batis di kota Mojekerto Dan bangunan ini sejak awal, sejak zaman Belanda Pada tahun 1920-an telah ada Entah kapan tepatnya didirikan Tetapi pada tahun 1922 menurut catatan Gereja ini telah berdiri dalam ukuran yang sangat kecil Maklum ketika itu jemaahnya sangat sedikit Bahkan hingga sekarang pun termasuk sedikit jemaahnya Dibandingkan dengan beberapa gereja lain yang ada Tetapi lepas daripada jumlah jemaah tersebut Bangunan ini sejak awal sangat artistik Berupa bangunan kecil hanya sekian kali sekian meter saja Akan tetapi seiring dengan perjalanan zaman Bangunan ini direnovasi, direnovasi Dan diperbesar, diperbesar sesuai dengan jumlah jemaah yang ada Dan sekarang kita lihat bangunan ini adalah hasil renovasi terakhir Yang dilakukan sekitar tahun 2006 sampai 2011-an Pada tahun 1980-an bangunan ini belum sebesar ini Akan tetapi hasil renovasi setelah 1980-an Itu menyebabkan bangunan gereja baptis menjadi sebesar ini Lingkungannya pun menjadi lebih luas dan tampak terawat Berbeda dengan sekitar tahun 1980-an Lingkungannya tampak begitu padat dan kurang begitu terawat Namun syukurlah gereja ini kemudian Mendapatkan perhatian dari jemaahnya secara lebih serius Sehingga suasana asri dan nyaman pun tampak di sekitar gereja Gedung tua yang tadi didirikan pada tahun 19 Sebelum 1922 Sekarang telah menjadi gedung tua Namun dalam tampilan yang modern Lonceng di atas sana Yang dahulu berdentang setiap pagi dan petang Kini tiada lagi Tidak lagi berdentang Karena lonceng tersebut sudah tidak ada Namun demikian fungsi gereja ini sebagai gereja baptis Tetap berlangsung Dan jemaahnya pun tetap khusus dalam melaksanakan ibadah agama Di Jalan Pemuda Sebagaimana kita katakan tadi mempunyai banyak gedung Salah satu gedung tersebut Ialah gedung yang sekarang berada di belakang saya Gedung ini sekarang namanya SMA Negeri 3 Kota Majokerto Dan kelihatan sebagai bangunan baru Akan tetapi sebenarnya gedung ini adalah suatu Meski dia gedung baru Tetapi di dalam sana terdapat beberapa gedung lama Menandakan bahwa tempat ini dulu adalah sebuatu tempat Dimana pernah berdiri gedung suatu institusi Institusi tersebut yaitu Quick School Quick School di Majokerto didirikan pada sekitar akhir 1920-an Tak begitu berjalan Apalagi setelah Jepang masuk gedung ini jadi terlantar Baru kemudian sekitar tahun 1950 Tanah kosong tersebut dibangun beberapa unit baru Yang sampai sekarang gedung unit baru tersebut Kita masih bisa melihatnya 1950 dibangun gedung unit baru Hanya dua unit yaitu untuk KPG Kursus Pendidikan Guru Yang pada waktu itu kita tahu pada pertengahan 1950 Dan awal 1960-an Negeri kita sangat kekurangan guru Sehingga diadakanlah pendidikan guru secara kilat Yaitu KPG Kursus Pendidikan Guru Gedungnya Tempat penyelenggaraannya Adalah di sini KPG ini kemudian berubah menjadi SPG pada tahun 1967 Masih menempati gedung yang lama 1967 SPG tersebut bertahan selama 22 tahun Pada tahun 1989 SPG tersebut dibubarkan Ditiadakan Dan diganti dengan SMA Mula-mula namanya SMA Negeri 4 Tetapi entah sejak kapan Berubah menjadi SMA Negeri 3 Sehingga generasi muda sekarang Mengetahui bahwa tempat ini adalah tempat yang bersejarah Dimana institusi pendidikan Pernah berjaya Pada tahun 1920-an Hingga pada tahun 1989 terakhir Sebelum akhirnya pada tahun 1989 tersebut Digantikan dengan SMA Negeri 4 Banyak guru yang pernah ditelurkan dari situs tempat ini Banyak guru yang dihasilkan dari gedung Yang pernah berdiri di sini Dan di jalan pemuda ini Seperti kita ketahui Memang terdapat beberapa lembaga pendidikan Baik SD maupun SMA Seperti kita katakan dari awal Bahwa jalan pemuda ini mempunyai begitu banyak institusi Dia ada SD gedungan 1 Terdapat sebelah kiri jalan sana Ada SD katolik Ada SD Viana Sejati Juga ada SMA Negeri 3 Yang dulu bernama SPG Mengulik kembali kenangan di masa lampau Di jalan ini sebetulnya adalah Satu jalan yang ramai Sejak awal abar ke-20 Gedung-gedung tua banyak Bertebaran di mana-mana Yang sekarang hampir tiada bekasnya lagi Seperti tadi gedung SMA Negeri 3 Gedung tersebut adalah gedung quick school Yang didirikan tahun 1920-an Demikian juga bagian dalam SD katolik SD Viana Sejati Yang pada tahun 1950-an mulai beroperasi Tak ketinggalan Di sebelah kanan saya Dahulu di sebelah kanan saya ini ada sebuah gedung Yaitu gedung milih seorang pembesar pabrik gula Yang didirikan pada tahun 1880-an Gedung tersebut Kemudian pada awal abar ke-20 Digunakan sebagai kantor kewedanaan Pernah digunakan sebagai kantor kontrolir Dan kemudian kewedanaan Setelah itu kemudian gedung tersebut Pernah ditinggali oleh tentara Akhirnya sekitar tahun 1980-an Ketika saya sering berjalan di daerah ini Gedung tersebut terlantar Menjadi tempat menumpuk kardus oleh beberapa tunawisma Dan para pemulung Setelah sekian lama terlantar Baru beberapa tahun yang lalu gedung tersebut Gedung yang sangat artistik dan bersejarah tersebut Berganti pemilik dan gedung tersebut Sekarang tidak ada lagi Digantikan oleh bangunan baru Yang kemudian Apa namanya Kita lihat sekarang Tentu saja pemilik bangunan baru Tidak bermaksud merusak sejarah Beliau adalah memanfaatkan tanah Atau lahan Yang memang sudah terlantar tanpa diurus selama bertahun-tahun Dan kita pun berterima kasih Kepada pemilik gedung ini Yang telah berusaha memperindah kota Mojokerto Jalan pemuda sebagai bagian daripada benda budaya Hasil karya anak bangsa Hasil budaya manusia Akhirnya terpaksa menyerah kepada gilasan roda sang zaman Namun demikian Di tengah-tengah Di antara gilasan roda sang zaman Yang begitu meraksasa Dan begitu ganas menggilas apa yang ada Masih tetap bertahan sebuah rumah Sebuah karya budaya bangsa Karya seni dari masa Lampau Pada tahun 1890-an Yaitu rumah yang ada di samping kita disini Rumah ini demikian artistik Hasil karya pada zaman Lampau Yang mana rumah seperti ini Biasanya ditinggali oleh para pejabat Belanda Pada zaman dahulu Namun demikian rumah ini Tidak ikut menyerah kepada Gilasan roda sang zaman Dia tetap bertahan Bahkan akan bertahan lebih lama lagi Insya Allah Di ujung garat jalan pemuda Terbe Dapatlah bangunan yang juga berasal dari Awal abad ke-20 Yaitu gereja katolik Santo Yosef Sampai sekarang gereja ini masih digunakan Dan digunakan Dan digunakan Sebagai tempat beribadat Rumah katolik Gunung gereja ini Menempati areal yang sangat luas Termasuk rumah yang sini Dan di sana Kita tidak tahu berapa puluh hektare Akan tetapi Kalau kita simak Kira-kira 40 tahun yang lalu Arealnya tidak seluas ini Tentu perluasan areal tersebut Diperlukan Karena jumlah jemaah yang kian bertambah Dan tuntutan-tuntutan Berkenaan dengan peribadatan Dan administrasinya Yang lebih kompleks Itulah sebenarnya yang terjadi Zaman terus berputar Zaman terus berlalu Menggilas apa saja Yang terlihat tak diperlukan Zaman memerlukan tuntutan baru Zaman menghadapi Kebutuhan-kebutuhan Dan keinginan-keinginan Serta Kemauan-kemauan yang baru Yang semuanya bakal terpenuhi Apabila zaman pun bergerak Menyesuaikan dengan kebutuhan zaman Kebutuhan masyarakat pada zaman tersebut Sehingga Perubahan demi perubahan Mau tak mau terjadi Dan Jalan pemuda pun Mengalami perubahan Sesuai dengan tuntutan zaman tadi Mau tak mau Itu sesuatu hal yang niskiaya Itu sesuatu hal yang pasti Dan harus kita terima Apa adanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya